Selamat sore, Pastor, Sester, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai rosario pada sore hari ini, mari kita bernyanyi dari lagu pembukaan Salam Santa Maria. Mari kita berdiri. Salam Santa Maria Penuh rahmat Tuhan Bagai bintang kejora Jiwamu mulia Terpilihlah engkau Maria Bundaku Menjadi Bunda Yesus Juru selamatku Bagung yang tak bernoda Bebas dosa asa Yang engkau tetap Perawan Terpilih 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 Pertama penatian, pada hari ketiga, bangkit dari anjara orang mati yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri ala Bapak, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai ala roh kudus, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, dalam sakratul maut. Ya Bapak, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Doa untuk benua Asia. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi diri kami, orang-orang di benua Asia yang mengalami banyak cobaan hidup. Kami berdoa untuk negara-negara yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah, tanaman, dan ternak, serta kondisi jalan yang rusak parah, sehingga tidak dapat diakses untuk layanan bantuan. Peliharalah dan bantulah kami semua agar mampu keluar dari himpitan beban dan kesulitan tersebut. Kami juga berdoa bagi negara-negara yang mengalami banyak persoalan di dalam negeri, konflik, pemberontakan, ancaman, dan serangan ledakan bom, perebutan dan dominasi kekuasaan, serta juga hiperinflasi yang dikarenakan situasi genting akibat protes anti-pemerintah. Semoga engkau mendampingi para pejabat negara, penegak hukum, maupun rakyat untuk bisa bahu-membahu bekerjasama, menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Ingatkan kami untuk selalu berserah padamu dan tetap tekun dalam doa di masa-masa pencobaan seperti ini. Agar pengharapan dan iman kami tetap teguh dan terjaga. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala hadas kami. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang kedua, Yesus diderah. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah umuh yang dipakainya, dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Doa untuk benua Osenia, Australia. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi orang-orang di benua Australia dan Osenia, khususnya bagi para pejabat pemerintahan dan pemegang otoritas penting pada setiap negara. Semoga dalam membuat dan menerapkan kebijaksanaan penting, mereka tidak hanya sekedar memikirkan batas wilayah negara dan perbatasan mereka sendiri. Sudilah engkau mendampingi mereka, agar dalam menyusun kebijakan selalu didasari dengan semangat belas kasih, toleransi, dan keberpiakan pada mereka yang kecil dan lemah, terutama pada para migran yang seringkali terdesak di perbatasan, dikarenakan situasi hidup mereka yang sulit. Semoga setiap manusia di benua Australia dan Osenia, engkau rahmati dengan hati yang penuh belas kasih, sehingga dapat memperlakukan sesamanya dengan kasih, penghormatan, dan keadilan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang ketiga, Yesus di mahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, Hai Raja Orang Yahudi. Doa untuk Benua Eropa. Ya Bapak, bersama Maria Evangelisasi, Bunda Sekala Bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di benua Eropa, terutama negara-negara yang mengalami kekeringan ekstrim, jarang mendapatkan hujan, diserang gelombang panas berturut-turut, mengalami penurunan debit sungai, dan ketinggian air yang mana mempengaruhi hasil panen tertentu. Seringkali penderitaan dan peristiwa-peristiwa buruk yang dihasilkan oleh bencana menjadi halangan iman bagi manusia untuk dapat percaya bahwa engkau selalu ada dan menyertai hidup mereka. Yesus Putramu juga tak lepas dari penderitaan semasa hidupnya di dunia. Namun engkau memampukannya untuk melewati semuanya itu. Semoga negara-negara di benua Eropa juga engkau mampukan bertahan melewati penderitaan hidup dan situasi hidup yang mereka alami. Teguhkanlah iman setiap orang agar tetap percaya bahwa tak sekalipun engkau akan meninggalkan manusia sendirian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api neraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Misteri sedih yang keempat Yesus memanggul salibnya ke gunung Golgota Sambil memikul salibnya Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak Yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota Doa untuk Benua Amerika Ya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami berdoa bagi negara-negara di benua Amerika Hingga saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia Baik itu melalui pembunuhan Penculikan Penghilangan nyawa Dan penyelewengan keadilan Yesus Putramu selalu berjuang demi orang-orang yang kecil Tertindas dan menderita Ia selalu punya kasih dan perhatian yang besar terhadap korban ketidakadilan Semoga Orang-orang yang berada di benua Amerika pun Memiliki perhatian dan kasih kepada orang-orang Yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia Dan semoga kasih itu juga Mendekatkan orang-orang di benua Amerika Kepadamu Serta membangkitkan kesadaran mereka Bahwa mereka selalu tergantung kepadamu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang Amin Terpujilah Yesus Maria dan Yosef Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api neraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Misteri sedih yang kelima Yesus wafat di salib Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak Kedalam tanganmu kuserahkan nyawaku Sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Doa untuk benua Afrika Ya Bapak Bersama Bunda Maria Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami berdoa bagi negara-negara di benua Afrika Betapa benua ini tengah mengalami banyak kesedihan dan penderitaan Ancaman kelaparan karena kekeringan Curah hujan yang tidak cukup Yang membunuh ternak Menghancurkan tanaman Serta memaksa jutaan orang meninggal Meninggalkan rumah untuk mencari air dan makanan Demi menyelamatkan nyawa mereka Belum lagi eksploitasi kelebihan Berlebihan terhadap alam dan sumber Daya yang dilakukan Oleh pihak-pihak yang rakus Dan tidak bertanggung jawab Semoga dengan kekuatanmu Mereka yang menjadi korban Mereka yang menjadi korban dapat berjuang dan berhasil menyingkirkan Hal-hal yang menyebabkan penderitaan mereka Sudilah engkau mempersatukan penderitaan orang-orang di benua Afrika Dengan penderitaan Kristus Supaya pada akhirnya Setiap orang juga dapat dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami Anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang kesalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api neraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu Kita baru saja menyelesaikan rosario misi kita Ini adalah rosario yang sangat luas Karena mendoakan segala bangsa Begitulah kita orang katolik Karena kita mendoakan semua orang Tidak dibatasi oleh suku bangsa Tidak dibatasi oleh negara Bahkan tidak dibatasi oleh waktu Setiap saat kita bisa mendoakan orang Tema renungan kita malam ini adalah Tetap setia menghadapi cobaan dalam perutusan Setiap orang mengalami pencobaan Kalau kita melihat para misionaris zaman dulu Ratusan tahun yang lalu Beberapa ratus tahun yang lalu bahkan Mereka datang ke Indonesia Meninggalkan keluarga mereka Meninggalkan orang tua Dan hidup yang mapan Dari Eropa datang ke Indonesia Ketempat yang tidak mereka kenal Sampai sekarang pun banyak orang luar negeri Kalau ditanya Kenal Indonesia Dia hanya tahu Bali saja Dan mereka datang ke tempat yang tidak gampang Seperti Abraham diutus oleh Tuhan Ketempat yang tidak dia kenal Tidak ada jaminan Tetapi Abraham berangkat Dan tidak berlama-lama ia berangkat Inilah semangat para misionaris Tentu saja mereka mengalami banyak pencobaan Banyak kesulitan Pertama Tentu saja Bahasa Kedua Budaya Ketiga Mungkin tidak diterima orang Karena dianggap orang asing Karena bangsa kita sudah lama dijajah oleh orang asing Ketika melihat orang asing datang lagi Orang asing yang lain Meskipun mungkin bangsanya beda Tapi bentuknya hampir sama Lalu mulai timbul satu kecurigaan Ini jangan-jangan mau menguasai kami lagi Tapi satu hal yang patut kita syukuri adalah Mereka tetap tabah Mereka tetap setia Karena Tuhan pasti akan menolong mereka Dan mereka meyakini itu Dan sampai hari ini kita bisa menikmati buah-buahnya Kita bisa menggereja dengan baik Meskipun di sana-sini masih ada banyak halangan Tapi kita menyadari Kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk Tidak semua orang bersahabat dengan kita Lebih mudah kita Menjalin persahabatan dengan orang lain Daripada mengharapkan orang lain menjadi sahabat kita Karena ketika kita mau menjalin persahabatan dengan orang lain Kita sudah siap atau rela untuk berkorban Orang lain belum tentu Misi kita adalah Tadi dibacakan Tetap setia dalam cobaan Begitu banyak hal yang kita hadapi Memang beda dengan cobaan yang dihadapi oleh para misionaris zaman dulu Tapi cobaan orang zaman sekarang juga tidak ringan Terutama dalam hidup berkeluarga Sangat tidak gampang Makin lama makin sulit Dengan bergantinya zaman Sekarang disebut zaman now Ini Masalah makin banyak Orang zaman dulu mungkin menganggap Ah begini saja masalah Karena mereka tidak mengalami Tetapi kita mengalami Bahkan pastor pun mengalami banyak masalah zaman sekarang ini Meskipun masalahnya berbeda Ketika pastor tidak mendapatkan kerjasama yang baik dari umat Tidak mendapatkan dukungan Bisa saja mungkin karena pastornya sendiri Terlalu keras hati Terlalu memaksakan kehendaknya Tidak bisa mengamati situasi Tidak tahu untuk berdamai Atau bertoleransi Bisa saja Karena para pastor, para suster dididik di biara Dengan sangat disiplin Semua ikut aturan Maka cenderung juga memaksakan aturan kepada orang lain Kita tidak perlu pastor dan suster yang seperti itu Kita memerlukan pastor yang datang dengan belas kasih Datang dengan keramahan Kerendahan hati Kalaupun ia dicacimaki Kalaupun ia ditolak Ia tetap tabah Ia tetap berusaha Kalau jalan satu buntu Ia mencari jalan yang lain Kalau jendela ditutup Ia buka pintu yang lain Karena mempunyai keyakinan Tuhan akan menolong Masalah yang dihadapi pastor zaman sekarang ini Ada satu hal yang mungkin dianggap sederhana Tetapi sebenarnya Tidak sederhana Misalnya Ketika pastor meminta umat untuk Mendaftarkan diri di lingkungan Susah tidak? Tidak susah Atau mengisi biduk Susah tidak? Tidak susah Bahkan kalau sudah memberikan data Kami pun bisa membantu mengisinya Tapi banyak umat yang tidak mau mendaftarkan diri di lingkungan Dia merasa Beginilah saya Tapi ketika dia meninggal dunia Atau keluarganya mengalami kedukaan Mulai pusing Siapa yang ngurus ini? Ada pengurus lingkungan yang Saking geramnya Kami tidak mau urus Salahkah mereka? Tidak salah Tapi sekali lagi Seorang gembala harus mempunyai belas kasih Tidak semua domba jinak Ada domba-domba yang begitu nakalnya Ya sudahlah Tetap perlu dicari kembali Dalam rumah tangga juga Apakah para suami pasti bersikap baik sebagai seorang suami? Belum tentu bukan? Beda masa pacaran dengan masa pernikahan Apakah para istri pasti menghormati suaminya? Sesudah menikah Belum tentu Begitu banyak keluarga yang hidup dalam penderitaan Anak-anak sekarang pun Anak kecil Ini juga mengalami berbagai macam masalah Jam belajar yang begitu banyak Sehingga mereka tidak punya waktu untuk bermain Tidak punya waktu untuk bersosialisasi lagi Semua dituntut oleh orang tua Oleh dunia pendidikan Apakah akan menjadikan mereka manusia yang super? Tidak juga itu Ada juga yang stres karena itu Semua orang menghadapi masalah Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tetap tabah Untuk tetap berjuang Kalau pintu ditutup dibukalah jendela yang lain Bagaimana caranya Ketika kita mau saling Perduli Masalah yang besar adalah ketika orang saling tidak peduli lagi Ah urusanmu, urusanmu Bukan urusanku Menolong engkau belum tentu saya dipuji Bisa saja saya ditentang Bahkan kesalahan saya digali-gali juga Dibeberkan Ini pikiran orang zaman sekarang Tetapi semangat Kristus mengajar pada kita Jangan mulai memandang orang dari sisi gelapnya Kalau kita memandang orang dengan mata yang gelap Maka yang kita lihat gelap semua Tidak ada baiknya Semua ciptaan Tuhan Tuhan katakan apa? Baik adanya Tuhan memandang itu baik Dan manusialah ciptaan terbaik Sebab dia bisa mempunyai pilihan Dia bisa memilih untuk setia kepada Tuhan Atau menyangkal Tuhan Adam dan Hawa sudah menunjukkan itu Menyangkal Tuhan Tetapi kita punya Ayub Punya Abraham Yang menunjukkan betapa mereka taat kepada Tuhan Kalaupun diterpah oleh berbagai macam kesulitan Mereka tetap setia Mari kita saling peduli Tetangga kita tidak jauh Kadang-kadang kita pintar melayani orang yang jauh-jauh Begitu melihat berita di media sosial Ada orang kemalangan Kita pun kirim sumbangan Belum tentu benar lagi Tetapi tetangga di sebelah kita Dalam rumah kita bahkan Ketika mengalami kesulitan Adakah kita berduli Atau minimal Adakah kita duduk tenang Berdoa bagi dia Kadang-kadang kita cuma sibuk mencari solusi Ada tidak yang berpikir untuk berdoa dulu Baru mencari bantuan Hari ini kita berdoa bersama-sama Bukannya berdoa bagi orang Asia Khususnya orang Indonesia Kita berdoa bagi seluruh dunia Begitu banyak bencana yang terjadi Dan kita yakin Dengan kesetiaan ini Tuhan pasti akan membantu kita Sebab kasih Allah Tidak pernah berkesudahan Semoga kita tetap tekun Dan tetap berjuang Bersemangat Untuk melanjutkan perjuangan Yang sudah dimulai Oleh para pahlawan iman kita Amin Tuhan memberkati Mari kita tutup Ibadat kita ini Dengan doa penutup Marilah berdoa Allah Bapak sumber cinta kasih Kami bersyukur atas doa rosario misioner ini Semoga dengan bantuan rahmatmu Kami semakin berani mewartakan sukacita Injil Dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari Kobarkanlah api dalam diri kami Cinta kasih kepada sesama Sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Amin Berkat penutup Tuhan bersamamu Semoga Allah yang maha kuasa membimbing Melindungi Dan memberkati saudara sekalian Bapak dan putera dan roh kudus Saudara-saudari terkasih Dengan demikian Ibadat rosario misioner kita Sudah selesai Sudah selesai Syukur kepada Mari pergi kita diutus Mari kita menyanyikan satu lagu Untuk memuji ibu kita Dan senantiasa belajar semangat Ketaatan dan kesetiaan dari bunda kita Kita buka lagu bunda tercinta Aum 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 Yang terkasih puteri surga winan luhur bunda Maria Engkau laksana aliran sungai yang jernih dan tanpa noda Di antara umat manusia kau laksana bintang kejora Bagaikan sekuntung bunga jelita semerbak selamanya Bunda Maria bunda tercinta Doakan kami anak-anakmu Bunda Maria bunda tercinta Doakan kami anak-anakmu Amin 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 Putri yang taat dan setia kepada Bapak di surga Kau persembahkan hidupmu demi rencana Bapak Bagaimana kami dapat membalas pengorbananmu Hanya dengan lagu ini semoga Tuna mendengarkan Bunda Maria bunda tercinta Doakan kami anak-anakmu Doakan kami anak-anakmu Bunda Maria bunda tercinta Doakan kami anak-anakmu Amin 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 Terima kasih.